Disitulah saya baru tahu cara mengaktifkan kuasa itu. Ini jadi pertanyaan, apakah kuasa itu sudah ada dalam dirimu? Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam kuasa. Untuk melayaninya, ini adalah janji Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa. Apakah ini otomatis? Dan bagaimana cara mengaktifkannya? Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Yaitu tutorial mengaktifkan kuasa untuk melayani Tuhan. Nah setelah saya bertobat, yang pertama saya cari adalah satu. Kekuatan itu, yaitu apa? Kuasa. Suatu kali, Danjen Kopaksus, Jendela Pramono Edi Wibowo berkata sama saya. Padahal, apakah santet itu ada? Saya berkata ada, saya berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba adakah cahaya terang, terbang. Saya berdoa, demi nama Yesus. Langsung cahaya itu berubah di paku. Langsung saya tahan gini, demi nama Yesus. Langsung pakunya bertahan gini, terbang gini. Di depan dari Jendela itu. Langsung itu, keluar, jatuh. Langsung Edi Wibowo, Ajudan! Obai, namanya Obai datang. Apa ini? Paku. Langsung Jendela berkata, Itu apa Pak Daud? Itulah santet. Dan Jendela memerlukan bukti kekuatan itu ada. Sekarang kekuatan itu ada di depan Jendela. Langsung berkata, Ini perintah selanjutnya. Anda menjaga Presiden. Karena untuk menjaga Presiden, bukan hanya teori, tetapi harus ada buktinya. Anda sudah membuktikannya, dan Anda layak untuk itu. Para rasul bisa mengubah dunia, karena kuasa. Pada waktu saya bertobat, saya tahu yang mengubah hidup saya, yang bisa mengubah nasib saya yang satu, yaitu kuasa. Pada hari Pentecostal, saya masih ingat, kawan saya berkata, saya ngomong sama teman saya, kakak kelas saya pendeta. Ngomong gini, roh kudus itu adalah sumber segala karunia, sembilan karunia roh. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, sembilan karunia itu, ada di dalam diri kamu. Untuk menunggu, diaktifkan, dan dialirkan. Tetapi yang perlu kamu tahu, kuncinya, kamu harus mengalami baktisan roh kudus, dan dipenir roh kudus, dengan tanda mula-mula, bahasa roh. Ingat, kalau bahasa roh, itu sadar. Pak, kalau tidak sadar, gimana? itu kesurupan. Ingat, bahasa roh itu apa tidak? Sadar. Nah, waktu itu saudara, saya ambil keputusan. Oke, ada hari sepintaposta. Waktu itu, mereka memuji tembah, wah, zaman itu ada lagu gini, Betapa besar, kasihmu Allah ku, sehingga, kau berikan, Yesus padaku, supaya aku, tidak binasa, melainkan peroleh, hidup yang kekal. Yang nyanyi lagu itu, mereka memuji, menyembah Tuhan. Tiba-tiba, ada bunyut, kawan saya sebelah berkata, roh kudus datang. Lihat itu lagu, dua kali. Saya bingung, setahu saya hari pentakosta, ledaannya sekali. Ini kok sampai dua kali. Saya buka mata, tidak tahunya tetangga sebelah, marah, lempar batu batak. Saya berpikir, aduh, gimana ini? Nah, langsung, wakil tahu apa yang terjadi. Wah, saya berdoa, hari kedua, wah, hari ketiga, wah, tiba-tiba, ada namanya sinar. Sia, saya ngomong, eh, ada sinar. Mereka buka mata, oh, itu kemuliaan Tuhan, sempat dia. Ya, aku ya bingung. Tapi kok sinari kok terang terus. Saya buka mata, tak lihat, tidak tahunya ada yang kasih lampu sorot. Kawan saya berkata, kamu harus rindu dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai engkau dipenuhi roh kudus. Kunci untuk urapan. Kunci untuk mengaktifkan sembilan karunia. Nah, waktu itu saudara, saya masih ingat, saya puji sembah Tuhan terus, saya puji sembah Tuhan. Doa lima jam, enam jam, setiap hari. Tiba-tiba saudara, ada suara, dao, 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 dao. Saya buka mata, kenapa saya buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab, banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah kuampuni anakku, gitu. Saya pikir-pikir, wah ini kacau deh. Saya buka mata, saya lihat, enggak ada orang. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Nah, enggak ada orang. Langsung saya berdoa, Tuhan bicara sama saya. Tuhan, kalau ini Engkau bicarlah, ada sesuatu kekuatan membuat saya berdiri. Dan Tuhan bicara sama saya, jutaan manusia mendengar khutbahmu. Keempat penjuru mata angin di Indonesia, Engkau akan dikenal, dan kau menjejakkan kaki-Mu di tiga benua. Saya buka mata Tiba-tiba ada aliran listrik Mulut saya langsung berbahasa lidah Berbahasa roh, bahasa Cina, bahasa Ibrani Berbagai macam bahasa, tapi ingat Sadar Kalau tidak sadar Namanya Pak Dara Kesurupan Saya datang ke pendeta ini lagi Pak Pendeta Gimana mengaktifkan karuninya itu Sekarang saya sudah mendapat Kuncinya Dan kuasa itu sudah turun Sekarang bagaimana mengaktifkannya Dia berkata, kamu lihat keran air itu Kalau keran air itu Sekalipun baru Tapi tidak pernah dipakai bertahun-tahun Waktu dibuka Karatan mampet, betul? Tapi kalau keran air ini Setiap hari dipakai Pada waktu dibuka Cepat Kamu adalah keran air itu Sekarang Kamu harus melangkah dulu Melangkah gimana Pak Pendeta Tidak usah mikir Mending langkah dulu Nah kamu maunya apa? Saya ingin melihat suatu mujijat Kesembuhan Waktu itu Pendeta ini berkata Lakukan saja Cari orang sakit Di mana Pak Pendeta? Di rumah sakit Langsung saya pergi ke rumah sakit Saya ada nama Abdullah Wah yang seiman saja susah Apalagi tidak seiman Eh ada yang Kristen Wah ini dulu Saya berharap Untuk pertama kali belajar Yang sakit ambilin saja Yang lebih mudah Jangan yang berat-berat Wah saya datangin Wah ada Bapak ini Kristen Dia berkata sama saya Saya tanya Pak sakit apa? Saya sakit tipes Komplikasi Kronis Dokter berkata Tidak boleh duduk Dan berdiri Kenapa? Usus rontok Kok berapa? Wah dalam hati saya Waduh Kok begitu pertama kali nyoba Kok berarti kayak gini ya? Saya berdoa Saya nyanyi Memci Tuhan Tiba-tiba ada suara Suruh dia bangun Bangkit berdiri Berjalan Ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan Habis doa masuk penjara Betul gak? Mati orangnya Mati orangnya Waduh Gimana? Tapi kalau saya tidak melangkah Kuasa itu tidak bekerja Langsung saya ngomong Bapak percaya Isus Percaya Bangkit berdiri Dia gini-gini Gak taunya takut mati juga Lalu tak pegang Bangun berdiri Tak paksa itu Waktu dia bangun berdiri Langsung dia Gini Sembuh Langsung dokter datang Wah Dia senang sekali Cek sembuh Saya lihat Ada orang mati Dengan yakin Saya melihat orang mati Pak iman belum nyampe Yang hidup aja susah Apalagi yang Mati Wah udah jangan dulu lah Disitulah Saya baru tahu Cara Mengaktifkan kuasa itu Nah San pendeta itu Beritahu saya Kalau Karunianu buat Penglihatan Kamu harus Jadi pendua Safat Nah waktu itu Saya mulai Mikir cari job Kenapa Wah ini Kotbah saya Tidak bisa Nyanyi Hancur Sekarang peluang Apa yang ada Kalau pendeta Ada namanya Perpuluhan Penginjil Ada PK Pengajar Ada gaji Waduh Ini saingannya berat-berat ini Wah Sehingga ada saingan apa Eh ada satu bidang Ngusir setan Kenapa Bidang ini Orang waktu itu Tidak mau Kenapa Banyak proyek thank you Misalnya Ada orang Susah mati Didoain Demi-demi Setannya keluar Orangnya mati Gimana Ngasih PK-nya Udah Terangkat Waduh Dan rata-rata Orang itu sadar Setan itu jahat Setelah bangkrut Habis Waktu bangkrut Habis Didoain Oh hidup aja Susah Gimana ngasih Persembahan Betul gak Waktu itu Di bidang Okultisme Tidak ada yang mau Wah Saya ngomong Daripada Tidak ada job Job ini aja Bidang Usir setan Kenapa Taruhannya Wak Proyek thank you Udah ini aja Resiko berat Tapi thank you semua Yaudah lah Daripada Tidak ada kerjaan Wah Udah Saya mulai Kalau Gimana pendeta Cara mengaktifkannya Pokoknya Kalau ada orang Cari orang kerasukan Waduh Gimana nyarinya Saya bilang gitu Kadang-kadang susah Orang kerasukan Nah Kapan saya tanya masuk Kan gak tau Wah Waktu saya diajarin Gampang Ikut Ada KKR-KKR Kamu datang aja Wah Saya di belakang Untuk latihan dulu Sudah Latihan dulu Nunggu apa Orang kerasukan Waktu KKR Wah ada yang kerasukan Dari belakang saya Masih Panitian ngomongnya Orang gila Dia datang sini Ngapain Waktu pertama Saya gak liat apa-apa Kedua Ketiga Keempat Sampai kesepuluh Baru karunia Membedakan roh Itu bekerja Langsung saya bisa Lihat setan-setan Disitu saya baru Mengerti Karunia itu Bekerja Waktu kita Melangkah Ini jadi pertanyaan Apakah kuasa itu Sudah ada Dalam dirimu Dan diaktifkan Sahabat KP Berdasarkan Kotbah hambanya Evangelist Dautoni tadi Kuasa yang dimaksud Adalah Kuasa Roh Kudus Hal ini Mengacu Kepada 1 Korintus Pasal 12 Ada Sembilan Karunia Roh Kudus Di dalam Ayat tersebut Yang pertama Karunia Berkata Dengan Hikmat 2 Karunia Berkata Dengan Pengetahuan 3 Karunia Iman 4 Karunia Untuk Menyembuhkan 5 Karunia Untuk Mengadakan Mujizat 6 Karunia Untuk Bernubuat 7 Karunia Untuk Membedakan Bermacam-macam Roh 8 Karunia Untuk Berkata-kata Dalam Bahasa Roh 9 Karunia Untuk Menafsirkan Bahasa Roh Nah 9 Karunia Ini Harus Diaktifkan Dalam Kehidupan Kita Ada Beberapa Langkah Yang Disampaikan Oleh Hambanya Berdasarkan Pelayanan Yang Pertama Harus Bertobat Dulu Hambanya Evangelis Dautoni Adalah Mantan Dukun Sakti Murid Dari Si Sapu Angin Dan Si Setan Kober Kedua Gurunya Ini Adalah Dukun Yang Luar Biasa Dijamannya Dan Tak Terkalahkan Dan Gurunya Ini Memuridkan Hambanya Evangelis Dautoni Dan Sempat Menjadi Dukun Yang Hebat Juga Namun Karena Kuasa Tuhan Kuasa Roh Kudus Melalui Hambanya Pastor Gilbert Lumondong Hambanya Evangelis Dautoni Kalah Dalam Bertarung Ya Kuasa Allah Kuasa Roh Kudus Melawan Kuasa Iblis Dan Faktanya Dautoni Mengalami Kekalahan Dan Akhirnya Menyerahkan Hidup Kepada Tuhan Dia Bertobat Nah Bertobat Disini Sadar Akan Dosa Ya Lalu Insyaf Dan Dia Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Berjanji Untuk Tidak Mengulangi Dosa Lamanya Yaitu Sebagai Dukun Itu Bertobat Ya Bukan Bertobat Tomat Hari ini Tobat Besok Kumat Ya Jadi Pertobatan Hambanya Evangelis Dautoni Adalah Pertobatan Sejati Sampai Sekarang Dan Yang Kedua Membangun Hubungan Dengan Tuhan Membangun Hubungan Di sini Agar Kita Mengalami Jamahan Roh Kudus Dipenuhi Roh Kudus Dibaptiskan Oleh Roh Kudus Ya Harus Ada Interaksi Harus Ada Hubungan Yang Intim Karena Roh Kudus Akan Bekerja Apabila Kita Membangun Hubungan Intim Dengan Roh Kudus Ya Itu Sebabnya Hambanya Bersaksi Menyampaikan Pengalamannya Waktu Di Sekolah Alkitab Beliau Berdoa Penyembahan Dan Mendapatkan Suara Tuhan Tuhan Mengatakan Akan Memakai Dia Secara Dasyat Dan Kita Bisa Lihat Sampai Sekarang Jadi Hubungan Intim Dengan Tuhan Dan Roh Kudus Itu Penting Ya Kalau Roh Kudus Bekerja Maka Karunia Kuasa Akan Aktif Dalam Hidup Kita Itu Dia Dan Yang Ketiga Adalah Mencoba Ya Atau Latihan Itu Lebih Tepat Melatih Karunia Karunia Yang Sudah Diberikan Tuhan Ya Seperti Hambanya Latihan Mendoakan Orang Sakit Di rumah Sakit Lalu Mengusir Setan Saat KKR Itu Latihan Jadi Enggak Langsung Kita Dipakai Tuhan Secara Dasyat Ada Latihan Dulu Seperti Hambanya Evangelist Dautoni Ya Jadi Jangan Ragu-ragu Untuk Melatih Karunia Yang Sudah Tuhan Berikan Lalu Setelah Kita Bisa Melatihnya Pastikan Ada Progres Atau Peningkatan Dan Karunia Itu Semakin Aktif Dan Akhirnya Hambanya Bisa Melihat Setan Merasakan Setan Dan Apabila Berdoa Setan Itu Keluar Pergi Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Kuasa Roh Kudus Dan Terakhir Apabila Kuasa Itu Sudah Aktif Dalam Hidup Kita Maka Harus Konsisten Dalam Melayani Tuhan Layani Dia Taat Tulus Tanpa Pamrih Itu Harus Ditanamkan Disini Karena Kita Melayani Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Mau Dapat PK Mau Tidak Tetap Layani Tuhan Dengan 3T Taat Tulus Tanpa Pamrih Dan Kuasa Roh Kudus Itu Juga Bisa Membentengi Hidup Kita Menjaga Kita Dari Kuasa Kuasa Jahat Dari Iblis Setan Setan Jadi Sahabat KP Jangan Pernah Ragu Tutorial Mengaktifkan Kuasa Roh Kudus Dalam Diri Kita Untuk Dapat Melayani Tuhan Adalah Bertobat Dulu Lalu Yang Kedua Bangun Hubungan Dengan Tuhan Secara Intim Lalu Yang Ketiga Latih Karunia Itu Supaya Dia Aktif Dan Keempat Konsisten Tetap Melayani Tuhan Sampai Akhir Hayat Tuhan Yesus Memberkati Sampai Tuhan